Intro Kita lanjut bahas BTTH Kaisa Rapi episode 39 Oke lah gak usah banyak man Memang kita lanjut bahas juga cek Pembahasan Intro Di dalam sebuah ruangan Tepatnya di kapal raksasa Sudah berkumpul 10 orang Termasuk sender hudu, xiao yen Dan juga yang lainnya Mereka semuanya kini telah duduk bersilah Dan menghadap pada senior hudu Dengan penuh penasaran Karena tidak tahu apa yang akan disampaikan Oleh senior tersebut Senior hudu kemudian mengatakan Menurut kecepatan dari kapal ini Kita semuanya akan sampai di suan santian Dalam waktu 1 bulan Jadi ada beberapa hal yang harus aku beritahukan Pada kalian semuanya Supaya kalian nanti tidak mempermalukan diri sendiri Apa yang kalian ketahui Tentang suan santian Semuanya hanya menggerikan kepalanya Senior hudu hanya bisa menarik nafas dengan panjang Dan dia tidak terlalu terkejut dengan reaksi dari mereka Dan kemudian senior hudu pun berkata Benua suanling kita ini adalah seperempat bagian dari seluruh benua dodi Meskipun benua suanling cukup besar Namun juga memiliki sebuah titik lemah Dan di sisi lain Benua suanling milik kita Memiliki warisan yang cukup membanggakan Dan itu disebut sebagai suan santian Tempatnya para kekuatan puncak Dari berbagai sekte Yang ada di benua suanling ini Shouyan hanya menurutkan keningnya Berarti di suan santian Memang menjadi tempatnya Bagi para naga Dan juga harimau Yang telah bersembunyi Senior hudu Kemudian kembali mengatakan Saking luasnya benua suanling ini Masih ada banyak tempat Seperti tujuh kota besar kalian Di luar sana Dan itu Jauh dari apa yang bisa kalian Bayangkan Kali ini Semua sekte di suan santian Telah mengirimkan para utusan Keseluruh wilayah dari benua suanling Karena setiap tahunnya Kita akan merekrut Generasi baru Dan juga Mencari bibit-bibit unggul Yang bisa dikembangkan Bagaimanapun juga Benua suanling kita Telah mengikuti Sifang Huiwu Lima kali berturut-turut Yang diadakan Setiap lima puluh tahun sekali Shouyan Kemudian bertanya Senior Apa yang dimaksud Dengan Sifang Huiwu Senior hudu Menurut mengatakan Sifang Huiwu Merupakan dua lantara empat benua Di benua Dodi ini Dan itu Untuk menentukan Sebuah peringkat Dan tingkatan dari peringkat ini Juga akan menentukan Sumber daya yang cukup berharga Sudahlah Masih terlalu jauh Bagi kalian semuanya Untuk mengetahui Semua ini Namun yang jelas Kalian harus bergabung dulu Dengan sekte-sekte super Yang berada Di Suan Santian Semuanya pun Hanya bisa menganggukkan Kepalanya Senior hudu Kemudian berkata Baiklah Mari kita bahas Masalah yang lebih penting lagi Aku akan memberitahu Kalian semuanya Meskipun kalian merupakan Putra-putra yang dipilih oleh surga Dari tujuh kota Namun aku Merupakan utusan Yang telah membawa kalian Menuju Suan Santian Hal ini Bukan berarti Bahwa kalian akan Benar-benar bisa bergabung Dengan sektor super Yang berada di dalam Suan Santian ini Raut wajar dari Shoyen Dan juga yang lainnya Sekarang telah berubah Menjadi tampak serius Dan senior hudu Kembali memberikan penjelasan Di benua Suan Ling ini Ada ratusan ribu kota Yang besarnya sama Dengan tujuh kota besar Milik kalian Setiap tempat Juga memiliki Putra-putra pilihan Yang bahkan Kekuatannya tidak lebih lemah Daripada kalian Mereka Juga akan dikirimkan Untuk menuju ke Suan Santian Dengan kata lain Ribuan orang pada tahun ini Akan datang Dan juga bergabung Dengan sektor super Di dalam Suan Santian Secara otomatis Mereka Juga akan menjadi pesaing Dari kalian semuanya Jadi untuk mengatasi Situasi seperti ini Semua sektor super Yang berada di Suan Santian Mereka telah bersama-sama Membuat sebuah aturan Bagi generasi-generasi muda Yang ingin bergabung Dengan sektor mereka Setelah diri kalian Tiba di Suan Santian Semua orang akan terdaftar Dengan serangkaian Kekuatan fisik Kekuatan jiwa Dan juga yang lainnya Dan kemudian Mereka akan dibagi Menjadi lima level Hal ini Sesuai dengan kualitas Dan juga kemampuan Yang kalian miliki Shouyan hanya mengurutkan Keningnya Setelah menerakan penjelasan Dari senior hudu Sementara Feng Yi Kali ini bertanya Pada senior hudu Senior Sebenarnya apakah ada perbedaan Dari lima level ini Senior hudu Sekali lagi menjawabnya Tentu saja ada perbedaan Di dalam lima level tersebut Level pertama Merupakan yang paling rendah Sementara level kelima Merupakan yang paling tinggi Meskipun level seperti ini Tidak memberi kalian banyak imbalan Namun Lima level juga berkaitan Dengan pemilihan Sebelum kalian bergabung Dan juga mendapatkan evaluasi Dari sektor super Semakin tinggi level kalian Maka semakin kuat potensi Yang kalian miliki Dan juga Semakin banyak orang-orang Dari sektor super Yang akan Melirik Serta memperhatikan Kalian Dengan begitu Kalian akan mudah Untuk bergabung Dengan sektor super Yang manapun Karena jumlah orang Yang ingin bergabung Dengan sektor super itu Setiap tahunnya Terlalu besar Maka Di suan santian nanti Juga masih akan Diadakan sebuah seleksi Di satu sisi Seleksi seperti ini Akan menyingkirkan mereka Orang-orang yang lemah Dan di sisi lain Akan mempermudah Barisan elite Dari sektor super Untuk menemukan potensi Dari setiap generasi muda Untuk mereka bawa Dan juga dilatih Di sektor masing-masing Dan kelima leveling ini Juga berhubungan langsung Dengan pemilihan Yang akan kalian capai Di suan santian Jadi ketika melakukan seleksi Gunakan kekuatan terbaik kalian Dan jangan menyembunyikan Apapun Shouyan hanya mengagukan Kepalanya Ternyata Bergabung dengan sektor super Benar-benar tidak mudah Senior Hudo Kali ini kembali berkata Metode dari seleksi ini Setiap tahunnya Sangat berbeda Terkadang Akan dilakukan Dengan cara pertarungan Dan terkadang Juga dilakukan Dengan sistem poin Namun Tidak peduli metode mana Yang akan dilakukan Tingkat eliminasi Masih sangat tinggi Bahkan nanti Setengah dari kalian Mungkin akan Tersinggir Dan jika kalian Tersinggir Maka kalian Akan kehilangan Kualifikasi Untuk bisa bergabung Dengan sektor super Dan kalian Harus kembali pulang Lalu Mencobanya Tahun depan Semua orang Semua orang benar-benar Tidak menyangka Bahwa seleksinya Akan begitu ketat Selanjutnya Tatapan mata Dari Senior Hudo Melihat pada Shoyen Dan dia merasa Bahwa Shoyen Kali ini Akan menjadi Bintang yang Bersinar Dirinya Kembali mengatakan Dan setelah Seleksi ini selesai Mereka yang bisa Masuk dalam Sepuluh besar Akan mendapatkan Sebuah hadiah Dan mereka Juga bisa memilih Untuk bisa bergabung Dengan sektor super mana Yang mereka inginkan Jadi Kalian semuanya Harus bekerja keras Selanjutnya Tatapan mata Dari Senior Hudo Melihat pada Sun Ming Dan juga Wang Song Dan dirinya Juga mengatakan Namun Bagi kalian yang Tidak lulus seleksi Sebenarnya Kalian tidak akan Bisa bergabung Dengan sektor super ini Tapi ada satu hal Yang unik Jika kalian Memiliki sebuah Kemampuan Yang berbeda Dari orang lain Maka Akan ada sektor super Yang melirik Kalian Dan kemampuan ini Contohnya adalah Sebuah teknik khusus Maupun tubuh fisik khusus Meskipun kalian gagal seleksi Namun Jika ada sektor super Yang melirik kalian Maka masih bisa bergabung Dengan sektor tersebut Sun Ming Dan juga Wang Song Hanya mengagukan kepalanya Sambil tersenyum Jelas mereka Termasuk dari Jajaran orang Yang memiliki teknik khusus Ataupun Tubuh fisik khusus Wang Song Memiliki teknik pedang Yang cukup langka Sementara Sun Ming Memiliki tubuh Yang besar Dan juga bisa dianggap Langka Kelompok dari Sun yang berada Di dalam kapal ini Ketika meniarkan penjelasan Dari senior hudu Suasananya Telah berubah menjadi Cukup tegang Karena mereka semua Mengetahui Bahwa sebenarnya lagi Akan terjadi persaingan Yang cukup ketat Di dalam Swan Santian Supaya mereka Bisa bergabung Dengan sektor super Meskipun para generasi muda ini Di tujuh kota besar Mereka dianggap Sebagai generasi muda Yang terbaik Namun di dalam Swan Santian Kemungkinan mereka Hanya akan dianggap Biasa-biasa saja Namun Jika lolos seleksi Di dalam Swan Santian Dan bisa bergabung Dengan sektor super Maka Nama mereka Dan juga kemampuan Mungkin akan melejit Selain itu Kota-kota mereka Juga akan memiliki Kebanggaan yang tinggi Karena Generasi muda Di dalam kota masing-masing Ada yang bisa bergabung Dengan sektor super Sementara senior hudu Hanya melihat Raut wajah dari Choyen Dan juga yang lainnya Yang tampak tegang Dirinya Kali ini hanya terdiam Dan tidak berkata Apapun Selanjutnya Setelah terdiam Untuk beberapa saat Senior hudu pun Kembali mengatakan Aku sudah memberikan penjelasan Yang harus aku jelaskan Pada kalian Jika tidak ada pertanyaan lagi Silahkan Kalian kembali ke kamar Masing-masing Dan juga beristirahat Namun ingat Tetaplah berada Di kondisi puncak kalian Di kondisi puncak kalian Pada bulan ini Karena setelah sampai di Suan Santian Kalian akan menghadapi Persaingan yang cukup ketat Choyen Dan juga yang lainnya Hanya bisa menganggungkan kepala mereka Sambil serempak Mengatakan Baiklah senior Kapal raksasa ini telah bergerak Dengan cukup cepat Di dalam lubang hitam Dan sekarang Kita berpindah ke lantai 2 Dari kapal raksasa ini Di sana Ada sosok yang telah duduk Dan tidak lain Merupakan Choyen Yue Ru Feng Yi Wang Song Liu Yin Sun Ming Yao Mei Namun untuk muler Dan juga pemuda kuburan Mereka telah duduk berpisah Dan menjauh dari Choyen Bagaimanapun juga Mereka Telah memiliki perselisihan Dengan seorang Choyen Awalnya Choyen Memanggil Wang Song Dan juga Sun Ming Karena dia Cukup terkesan Dengan mereka berdua Wang Song merupakan Ahli pedang Dan Sun Ming Merupakan si badan besar Yang suka mengamuk Karakter seperti ini Benar-benar cukup unik Di sisi lain Ada Liu Yin Dia mengikuti Choyen Karena penasaran Dengan roh api Yang berada di dalam tubuh Choyen Namun saat ini Liu Yin Tidak bisa melihat roh api Milik Choyen Karena Choyen Sedang tertidur lelap Ada pun Feng Yi Dan juga Yao Mei Mereka berdua Memiliki hubungan yang cukup baik Dengan Choyen Dan akhirnya Juga ikut berkumpul Dan duduk dekat Dengan Choyen Tiba-tiba saja Choyen Berkata pada Wang Song Aku telah lama mendengar Bahwa kemampuan pedang Dari saudara Wang Song Benar-benar luar biasa Dan saat itu Aku juga telah melihatnya sendiri Ketika berada di dalam Lerun Tuhan Teknikmu Memang sangat tirani Wang Song Hanya tertawa Sambil mengatakan Choyen Kau terlalu berlebihan Untuk memujiku Aku merasa bahwa dirimu Merupakan lawan yang cukup langka Jadi aku berharap Suatu saat nanti Aku memiliki kesempatan Untuk bisa bertarung Dengan dirimu Dan aku ingin mencoba Apakah teknik pedangku ini Bisa mengalahkan dirimu Choyen Hanya mengagukan kepalanya Yang kemudian Dia menjawabnya Saudara Wang Song Aku akan menemani Kapan saja Mereka berdua pada akhirnya Tertawa bersama Detik berikutnya Choyen berdiri Dia Kemudian berbicara Dengan cukup lantang Semuanya Kita yang berada Di dalam tempat ini Bisa dianggap Sebagai teman Satu perjuangan Meskipun Tujuh kota besar kita Hanyalah tempat Yang cukup kecil Jika dibandingkan Dengan suan santian Namun Ini juga titik awal Yang akan menentukan Titik akhir Dari seseorang Apabila di masa depan nanti Di antara kita Ada yang bisa berdiri Di puncak Dari generasi muda Benua suanling Maka mereka semuanya Akan mengetahui Bahwa tujuh kota kecil Milik kita Telah menghasilkan Seseorang yang luar biasa Aku berharap Kita masih bisa bertemu Ketika berada Di suan santian nanti Dan aku Akan mengingat kalian semua Sebagai temanku Ucapan dari suan ini Benar-benar Membangkitkan Semangat di dalam Orang-orang Seperti Liu Yin Feng Yi Dan juga yang lainnya Pandangan mata Feng Yi Melihat cara suan Dengan penuh Kekaguman Sementara Yao Mei dan juga Liu Yin Juga sama seperti Yang dilakukan oleh Feng Yi Dan Yui Ru Kali ini Menganggap suan Seperti seorang Pemuda yang benar-benar Luar biasa Wang Song Dan juga Sun Ming Ketika mereka Mendengar ucapan dari suan Juga merasakan Bahwa darah di dalam tubuh mereka Seolah-olah Telah mendidih Kemudian Mereka pun tertawa Sambil mengatakan Kalau begitu Mari kita lihat Siapa di antara kita Yang berada di dalam tempat ini Yang akan bisa menjadi terkenal Setelah berada Di suan santian Di lantai bawah Senior hudu Yang mendengar sorakan Dari lantai dua Tepatnya Di dalam kamar Su Yang Dirinya hanya bisa tersenyum Dan cukup kagum Dengan semangat Dari para pemuda itu Sementara di sisi lain Pada saat ini Muner yang juga mendengar Ucapan dari Shoyen Hanya bisa mengatakan Benar-benar Sekelompok idiot Yang tidak tahu Batasan Tentang diri mereka sendiri Setelah kalian semuanya Tiba di suan santian Kalian akan tahu Betapa konyolnya Kesepakatan yang kalian Buat hari ini Dan kalian Akan bertemu dengan Orang-orang kuat Yang sebenarnya Untukmu Shoyen Karena kau telah Membunuh Wu-Huan Orang-orang itu Mungkin tidak akan Melepaskanmu dengan mudah Dan kau Akan mendapatkan balasan Ketika saatnya tiba Namun karena dirimu juga Aku harus berterima kasih Jika kau tidak Membunuh Wu-Huan Mungkin diriku Tidak akan pernah dikirimkan Untuk menuju Suan Santian Sementara pemuda kuburan Hanya terdiam Dan dia Mengabaikan orang-orang Yang terlihat bersemangat Akibat kata-kata Shoyen Shoyen kemudian Kembali bertanya Aku ingin tahu Apakah ada diantara kalian Yang memiliki informasi Tentang sekte-sekte Yang berada Di dalam Suan Santian Wang Song Tiba-tiba saja Tertawa sambil mengatakan Pertanyaan yang cukup bagus Sebelum aku pergi Guruku Telah memberitahuku Tentang beberapa Sekte Super Yang berada di dalam Suan Santian Kau harus tahu Suan Santian ini Merupakan tanah Dengan doki Yang cukup tinggi Dan itu Telah menyebar Dalam radius 10.000 mil Di tanah ini Ada 9 Sekte Super Yang bisa dianggap Sebagai sekte Yang paling kuat Namun Di bawahnya Juga masih ada Banyak sekte-sekte Yang lainnya Beberapa sekte Bahkan sangat misterius Dan juga tersembunyi Namun kekuatan mereka Juga tidak bisa diremehkan Shoyen Kemudian bertanya Bisakah kau menjelaskan Padaku Tentang 9 Sekte Super ini Wang Song Kemudian kembali Berkata pada Shoyen Seperti yang sudah Kita ketahui semuanya Bahwa penua Swanling kita Telah dibagi Menjadi 2 ras utama Yaitu Ras manusia Dan juga Ras monster Ras manusia ini Secara kasar Telah dibagi Menjadi 1 negara 2 pavilion 3 lembah Dan juga 4 sekte Tentu saja Ada beberapa kekuatan Yang sama kuatnya Dan itu Hanya diketahui Oleh sedikit orang Di benua Swanling Pusat kekuatan terbesar Dan juga sekte puncak Telah terkumpul Di Swan Santian itu Namun keluarga kerajaan Tidak bisa dianggap Sebagai bagian dari Swan Santian Karena mereka Telah berdiri Di wilayahnya sendiri Meskipun begitu Orang-orang dari keluarga kerajaan Mereka telah mengirimkan Permakilan Di Swan Santian 9 sekte super yang berada Di Swan Santian Mereka Merupakan Pavilion Fensia Pavilion Wanhua Istana Kesunyian Kuno Awal Penyucian Sekte Solomon Istana Boneka Lembah Bin Istana Tak Berperasaan Dan juga Sekte Gerbang Keamanan Semua orang hanya bisa Menurutkan keningnya Ketika mendengarkan penjelasan Dari Wang Zong Selanjutnya Shoyen mengatakan Bukankah pembagian Dari pasukan Benua Swanling itu Adalah satu negara Dua pavilion Tiga lembah Dan juga Empat sekte Kenapa mereka tidak termasuk Di dalam barisan Sekte super Feng Yi Kemudian memberikan penjelasan Pada Shoyen Kau juga harus mengetahui Bahwa sebenarnya Pavilion Fensiang Dan juga Pavilion Wanhua itu Merupakan dua pavilion Yang sangat kuat Pavilion Fensiang Benar-benar ketat Di dalam menerima Seorang murid Karena mereka Hanya menerima Murid laki-laki Dan khususnya Memiliki Atribut Api Tidak ada satupun wanita Yang berada Di dalam pavilion Fensiang Di sisi lain Pavilion Wanhua Mereka hanya menerima Para murid wanita Dan dikabarkan Pemilik dari pavilion Wanhua Dan juga pemilik Dari pavilion Fensiang ini Memiliki hubungan Pernikahan Mereka Telah menciptakan Dua kekuatan Yang luar biasa Di benua Swanling ini Dan satu negara Dua pavilion Tiga lembah Empat sekte Kecuali satu negara Kekuatan dari Keluarga Kerajaan Swanling Mereka semuanya Benar-benar Kuat Dan hal itu Juga ada perwakilan Yang ditempatkan Di dalam Swan Santian Namun mereka Tidak termasuk Di dalam jajaran Dari sektor super Hal ini dilakukan Hanya untuk menunjukkan Bahwa orang-orang Dari keluarga kerajaan Mereka Bersama dengan Dunia ini Tidak ada satupun orang Yang menentang Tentang hal itu Setelah kita lolos Seleksi di dalam Swan Santian Maka kita akan Bisa bergabung Dengan sekte Manapun Hanya saja Sekte yang terkenal Di dalam Swan Santian Adalah Sembilan sekte Super Barusan Soyen Hanya menganggukkan Kepalanya Jadi Begitu ya Wang Song Kemudian mengatakan Apa yang telah Dijelaskan oleh Feng Yi Adalah Benar Selain itu Di dalam Swan Santian ini Istana Kesunyian Kuno Merupakan salah satu Sekte Super Yang cukup ketat Di dalam menerima Seorang murid Meskipun Para murid mereka Tidak pandai Menggunakan Doki Namun Mereka cukup terkenal Dengan kekuatan fisik Yang luar biasa Aku pernah mendengar Sebuah kabar Bahwa pimpinan Dari Istana Kesunyian Kuno ini Yang sekarang sedang Retreat Tubuh fisiknya Setara dengan Makhluk Abadi Dan ada legenda Mengatakan Di Istana Kesunyian Kuno ini Terdapat satu teknik bertarung misterius Yang disebut Sebagai Delapan Gerbang Keterampilan ini Ketika digunakan Akan benar-benar Meningkatkan kekuatan seseorang Dengan cara yang luar biasa Raut wajah dari Sun Ming Ketika menengar hal seperti ini Segera bersenyum Karena tujuan dia pergi ke Suam Santian Adalah untuk bergabung Dengan Istana Kesunyian Kuno ini Apabila Sun Ming Bisa mendapatkan teknik Delapan Gerbang Maka dirinya Akan memiliki kekuatan bertarung Yang luar biasa Jika kalian pernah menonton Naruto Teknik Delapan Gerbang ini Sama seperti yang digunakan oleh Frog Lee Dan juga Gurugai Raja Nagamas yang berada Di dalam season Shouyan Tiba-tiba Sejahter kejut Dan dia Berkata pada Shouyan Teknik Delapan Gerbang Benar-benar teknik bertarung fisik Yang luar biasa Di masa lalu Aku pernah melihat hal ini Jika Delapan Gerbang Bisa dibuka sepenuhnya Maka hal ini Akan memberikan kekuatan Yang luar biasa Namun Efek negatifnya Adalah menguras Kekuatan hidup Di dalam tubuh penggunanya Jika ceroboh Kemungkinan pengguna ini Akan tewas Namun Aku masih harus mengatakan Bahwa teknik Delapan Gerbang Adalah teknik yang Benar-benar kuat Shouyan yang mendengar Ucapan dari Raja Nagamas Hanya bisa menimpali Di dalam hatinya Guru Jika ada kesempatan Mungkin aku juga akan berlatih Teknik Delapan Gerbang Raja Nagamas Buru-buru berkata Jangan Kau tidak perlu melatih Teknik itu Meskipun teknik bertarung ini Sangatlah kuat Namun hal seperti ini Tidak cocok untuk dirimu Bagaimanapun juga Teknik bertarung Delapan Gerbang Sangat memakan kekuatan hidup Dari seorang penggunanya Begitu Delapan Gerbang Bisa dibuka sepenuhnya Dan memberikan kekuatan yang luar biasa Namun harganya sangat mahal Karena kekuatan hidupmu Digunakan Untuk bisa membayar Pembukaan Delapan Gerbang ini Jadi kau Tidak perlu bermain-main Dengan teknik itu Shouyan Kau adalah murid dari Dewa Kuna Taose Dan bisa dianggap Juga muridku Maka aku Tidak akan membiarkan Sesuatu buruk menimpa dirimu Mendengar ucapan dari Raja Nagamas Membuat Shouyan Hanya bisa mengagukan Kepalanya Wang Zhong Lanjut memberikan penjelasan Aula penyucian Merupakan salah satu sektor Yang paling unik Dari 9 sektor super Di Suan Santian ini Karena mereka Tidak melakukan pelatihan Seperti orang yang normal Namun Pelatihan mereka Adalah dengan cara berburu Dan Aula penyucian ini Menghususkan diri Di dalam berburu para iblis Dan juga Orang-orang dari ras jahat Hal seperti inilah Yang membuat Aula penyucian Memiliki reputasi yang cukup besar Bagaimanapun juga Sebuah sektor yang berspesialisasi Di dalam melenyapkan ras jahat Dari dunia luar Telah memenangkan rasa hormat Dari banyak orang Maka dari itu Aula penyucian ini Ditempatkan Sebagai bagian dari sektor super Di dalam Suan Santian Mereka Sangat dihormati Oleh orang-orang Ada desas-desas mengatakan Bahwa Aula penyucian ini Memiliki banyak teknik Dan juga keterampilan luar biasa Karena mereka bisa bersembunyi Membunuh Mengintai Dan juga banyak cara lain Untuk mampu melenyapkan ras jahat Atau para iblis Apakah hal itu benar atau tidak Aku sendiri juga tidak mengetahuinya Mendengar penjelasan dari wangsung itu Membuat Suan Terlihat cukup kagum Dengan Aula penyucian Bagaimanapun juga Orang-orang di dalamnya Membunuh ras jahat Memang layak Untuk memenangkan hati Dan juga rasa hormat Dari banyak orang Raja nakamas yang berada Di dalam cincin Sekarang berkata pada Suan Yang dikatakan Pocah ini tidaklah salah Aula penyucian Memang benar-benar Melakukan perburuan Untuk melenyapkan Para ras jahat Dari dunia luar Jadi Jika berurusan dengan ras jahat Maka sekte ini Adalah yang akan maju Pertama kali Di benua Dodi ini Jika ada kesempatan di masa depan Sebaiknya dirimu mengunjungi Aula penyucian Dan kau Harus bisa mendapatkan beberapa metode Untuk berburu Dan juga melenyapkan ras jahat Shouyan hanya mengaguhkan kepalanya Setelah mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas Sementara Wang Zhong Kembali mengatakan Sekte Solomon Sekte ini dulunya Tidak terlalu diperhatikan Di dalam Suan Santian Namun aku tidak tahu kenapa Semenjak sekte Solomon ini Berganti pemimpin Dalam 100 tahun terakhir Sekte Solomon ini Yang awalnya dikenal rendah hati Juga telah mulai meningkatkan Profil tinggi mereka Sehingga Membuat satu gerakan Yang langsung meluncur Menjadi salah satu bagian Dari 9 sekte super Tapi yang menjadi masalahnya Informasi tentang sekte Solomon ini Terlalu langka Orang biasa Hanya mengetahui nama mereka Namun Tidak mengetahui asal-usul Dan apa saja yang dikembangkan Di dalam sekte Solomon Yao Mei Tiba-tiba saja berkata Sejauh apa yang aku ketahui Sekte Solomon Tampaknya telah mengumpulkan Orang-orang aneh Dari seluruh dunia Tidak ada batasan Untuk bisa bergabung Dengan sekte ini Meskipun dirimu Memiliki bakat Di bawah rata-rata Kau masih bisa bergabung Dengan sekte Solomon Hanya saja Wang Song Kemudian bertanya Hanya saja apa Yao Mei Kemudian jawabnya Hanya saja reputasi Dari sekte Solomon ini Terlalu buruk Wang Song Yang cukup bingung Dia pun bertanya Kenapa kau mengatakan Hal seperti itu Yao Mei Kemudian mulai menjelaskan Aku baru saja mendengar Bahwa sekte ini Sering melakukan Beberapa kejahatan Dan hal itu Membuat sekte Solomon Memiliki reputasi terburuk Di dalam suan santian Ucapan dari Yao Mei Membuat Wang Song Hanya bisa menganggungkan Kepalanya Yang kemudian Dia pun berkata Jadi seperti itu Sekte Solomon Ternyata memang Memiliki reputasi Yang cukup buruk Rancana kemas Yang berada Dalam jinjin Tiba-tiba saja berkata Sekte Solomon Benar-benar sekte Yang sangat menjijikan Dari ucapan Rancana kemas Membuat Shoyen tahu Bahwa Rancana kemas Memiliki kebencian Dan juga emosi yang mendalam Terhadap Sekte Solomon Selanjutnya Rancana kemas Kembali berkata Pada Shoyen Shoyen Dirimu cepat Atau lambat akan Mengetahui Siapa Sekte Solomon Sebenarnya Namun Kau harus menjauh Dan juga berhati-hati Dengan mereka Mendengar hal seperti ini Membuat Shoyen hanya bisa mengagukan Kepalanya Dan dia Memiliki sedikit pemahaman Pria berjubah hitam Yang telah ditemui Shoyen Yang juga dikalahkan Hingga orang-orang dari kota Wujeng Simbol misterius Yang berada di dahi dari Wuhuan Dan juga orang dari Ola Jiwa Yang telah menyelamatkan Wuhuan Kemungkinan Memang memiliki hubungan Dengan Sekte Solomon Selain itu Shoyen juga menebak Bahwa Sekte Solomon ini Juga memiliki keterkaitan Dengan ras jahat Wang Song Kembali memberikan penjelasan Istana boneka Sekte ini sebenarnya cukup istimewa Karena metode bertarung mereka Sangat berbeda dari orang biasa Jika orang-orang biasa menggunakan Doki Namun Istana boneka ini Seperti namanya Mereka telah mengendalikan boneka Di dalam pertarungan Kekuatan dari pengendali boneka Mungkin biasa-biasa saja Namun Boneka yang mereka kendalikan Tidak bisa dianggap remeh Selain itu Ada banyak teknik khusus Untuk bisa menciptakan boneka yang kuat Kemudian mengontrolnya Untuk dijadikan Sebagai alat penyerang Dan juga bertahan Aku pernah mendengar Bahwa boneka Dari istana boneka itu Sebenarnya cukup tirani Mereka bisa menyerang Bertahan Atau bahkan menghancurkan diri sendiri Seperti manusia Hanya saja Bahan yang dibutuhkan Untuk membuat boneka yang kuat itu Terlalu berharga Jadi Orang-orang dari sektor boneka Akan berpikir dua kali Sebelum menghancurkan Boneka mereka Dan orang-orang dari sektor boneka ini Telah menganggap bonekanya Sebagai kehidupan Kedua mereka Sun Ming Tiba-tiba saja tersenyum Sambil berkata Hehehe Orang-orang dari sektor boneka Mereka memang cukup pandai Di dalam memanipulasi Sebuah boneka Dan waktu itu aku cukup beruntung Bisa bertemu dengan Salah satu dari mereka Dan kemudian Melakukan pertarungan Liu Yin Kemudian bertanya Lalu apa hasilnya Sun Ming Sambil tersenyum Diam jawabnya Hasilnya sering Ucapan dari Sun Ming itu Membuat raut wajah dari Shou Yan Dan juga yang lainnya Cukup kagum Selanjutnya Wang Song Kembali memberikan penjelasan Lembah Pil Merupakan sekte yang cukup kuat Meskipun tidak bisa dikatakan Sekuat sekte yang lain Namun di dalam sana Ada para alkemis Yang luar biasa Dan jumlahnya Juga tidak main-main Dalam hal kekuatan Doki Mungkin lembah Pil ini Tidak termasuk Di dalam sembilan sekte super Tapi jangan lupa Bahwa seorang alkemis Mereka dikenal Sebagai lebah Yang sangat menyebalkan Jika hari ini Kau bertarung Dan bisa mengalahkan alkemis tersebut Mungkin di lain waktu Kau yang akan Dikalahkan Bagaimanapun juga Seorang alkemis itu Memiliki daya tarik yang luar biasa Untuk bisa menarik Orang-orang kuat Berdiri di samping mereka Wang Song mengatakan hal seperti ini Sambil melihat pada Shoyen Karena dia tahu Bahwa Shoyen Sepertinya juga alkemis Yang cukup luar biasa Dilihat oleh Wang Song Hanya membuat Shoyen Tersenyum Selanjutnya Wang Song kembali berkata Istana tidak berperasaan Dikatakan bahwa Sekte ini Adalah sekte Dengan jumlah murid Yang paling sedikit Dan istana tidak berperasaan Ini Hanya menerima murid wanita Selain itu Wanita ini Tidak boleh menjalin Hubungan apapun Dengan seorang pria Untuk bisa bergabung Dengan sekte ini Begitu dirimu Masuki sekte Dari istana tidak berperasaan Maka kau Tidak akan lagi melihat Masa lalu Dari hubungan percintaan Kalian Dengan kata lain Sudah LDR Masih disuruh Untuk putus Sakit sekali Ada desas-desus Mengatakan Bahwa moto Dari istana tidak berperasaan Adalah Bunuh semua orang Yang tidak berperasaan Di dunia Mendengar hal seperti ini Shoyen hanya bisa menarik Nafas alam dalam Yang kemudian dia mengatakan Sangat sulit Untuk melupakan Hubah perasaan Dengan seseorang Mungkin pendiri dari sekte Istana tidak berperasaan ini Adalah seorang wanita Yang menjadi korban THP Sudah dipacari puluhan tahun Namun malah Ditinggal nikah Sama yang lainnya Hehehe Liu Yin Kemudian berkata Bagaimana dengan sekte Yang terakhir Wang Song Kemudian mengatakan Sekte Wan Jianmen Atau sekte gerbang keamanan Di dalam tempat itu Ada banyak pendekar pedang Yang luar biasa Namun Di dalam Wan Jianmen ini Juga masih ada sekte kecil Yang bercabang Yaitu Sekte Jianzong Ketua sekte Jianzong ini Juga merupakan salah satu yang terkuat Di dalam Wan Jianmen Pada saat yang sama Wan Jianmen Juga layak Berada di nomor satu Dari sekte super Dan detik berikutnya Wang Song tersenyum Sambil mengatakan Suan Santian Kemungkinan di masa depan nanti Akan memiliki kekuatan yang setara Dengan keluarga kerajaan Suan Ling Lalu apakah yang terjadi selanjutnya Seperti apakah kondisi sebenarnya Dari sekte-sekte super ini Karena tampaknya Mereka sangat luar biasa Sehingga Bisa disebut sebagai Sekte super Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya Di next video Koprol Sob Sampai jumpa